Baik bapak-bapak yang berbahagia selanjutnya kita juga bantuan-bantuan pemeriksaan. Sebanyak 44 perupa muda tenah air memamerkan hasil karya seni rupa dalam pameran bertajuk MOVE pada Kamis 20 Juni di Galeri Taman Budaya, Kota Padang. Peserta pameran tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, tapi juga dari Kota Medan, Jakarta, Malang Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Pameran seni rupa tersebut digelar oleh komunitas Gadailoget yang berasal dari Kota Solok. Menurut kurator pameran Ahlan M. Nur, seni rupa ini mengangkat gagasan kepedulian dan semangat untuk bergerak secara bersama mengembangkan seni rupa. Karya-karya yang dipamerkan bersifat umum, namun berusaha menggelitik kepekaan sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Harapannya kayak dengan mengambil tema M. Nur tadi, kami juga berharap bahasanya kami terus konsisten dalam bergerak dalam bidang seni rupa. Baik itu berikutnya pameran atau penggiatan di jadang lainnya. Ini misalnya kalau ada yang tertarik, apakah ini juga dijual? Ya, ini juga dijualnya. Di sini kita juga selain memfasilitasi, kita juga akan kekauan kebinaan, yang mana disesuaikan dengan tugas dan fungsi Binas Kebudayaan. Tujuan utamanya itu adalah melestarikan nilai-nilai budaya dan mewariskannya kepada anak ijim. Jadi ada tugas besar yang menjadi off-frame dari terangka besar dari seluruh penggiatan ini, yaitu pelestarian nilai-nilai budaya. Pameran seni rupa bertajuk MOVE ini digelar hingga tanggal 25 Juni dan dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.